Halo guys selamat kembali di channel GKI Usteady disini saya akan bercerita ya mengenai peliharaan saya yang bernama ya keren juga perlu tau sih namanya siapa sih ya pokoknya anjing yang anjing peliharaan yang ada di vlog random saya yang waktu vlog menunjukkan ayam ya ayam tuh nah pokoknya begitu saja terus ya hari ini kabar si ayamnya baik-baik aja tapi kabar si anjingnya itu ya sangat tidak baik-baik saja ya mungkin pas video ini saya upload ya biasa ya jam 2 malam mungkin sudah tiada ya dia dulu ya gak tau juga ya dan ya kenapa saya itu tidak apa ya tidak sedih atau sebenarnya sedih sih cuma saya tidak menunjukkan ya soalnya kenapa ya ini bisa dibilang kurang sedih gitu lah ya dikarenakan itu saya sudah sering ya melalui masa-masa seperti itu ya peliharaan ya sekarat habis itu tidak bisa diselamatkan terus ujung-ujungnya ujung-ujungnya ko gitu kalau saya bilang ko gitu nah itu ya pentingnya dokter hewan itu juga buat di daerah-daerah itu mungkin memang kurang kurang juga gitu ya kalau ada yang buka praktek dokter hewan juga saya rasa saya bisa mengerti mengapa tidak ada dokter hewan ya di tempat saya ya karena sedikit aja yang punya peliharaan tuh ya dan ya terlepas dari itu apa yang saya mau ngomong kan ya tunggu 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 oh iya saya baru ingat dan kenapa saya itu bisa dibilang kurang sedih gitu ya karena ya saya sudah melalui masa-masa tersebut ya berulang-ulang ulang-ulang 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 ulang kali karena ya setiap menetaskan ayam itu ya contohnya video yang kemarin yang 5 menit bersama ayam itu itu kan ada dua-duanya ayam ya itu dua-duanya ko coy nggak tahu kenapa ya mungkin saya kasih makannya cacing juga ya cacing jadi berut mereka tuh belum bisa mencerna cacing ya mungkin itu ya dan itu tuh saya sangat sedih ya walaupun mungkin para petani yang sudah pro gitu yang sudah lama ah cuman ayam dua gitu kan tapi bagi saya itu sedih itu loh soalnya ya saya menganggap mereka itu ya memang peliharaan gitu loh bukan bukan hewan ternak gitu ya nah ini pokoknya saya sudah mengalami itu mungkin 10 kali ada ya habis itu bebek juga aduh nah ini bebek saya nggak tahu penyebabnya apa ya pas mereka itu sekarat ya anak-anak bebek gitu ee dia itu nggak mau makan ya tapi pas 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 di rabat-rabat perutnya tuh keras ya jadi ada kayak sesuatu yang mengganjal di perutnya itu dan ya ujung-ujungnya ko ya saya nggak tahu apa obatnya itu ya sebagai peternak pemula gitu saya nggak tahu gitu dan ada lagi satu itu kayaknya sama ya itu anak ayam juga ya dan pas dirabat perutnya juga keras gitu ya ada juga gitu nah itu saya tidak tahu ya apa penyebabnya ya nah itu tuh detik-detik terakhir mereka itu pas mereka sekarat tuh saya tuh pegang terus ya saya pegang terus ee berharap hangatnya tubuh saya itu bisa membuat mereka bertahan gitu ya tapi tidak ya itulah itu masa-masa sedih sih yang saya alami ya berkali-kali ya bahkan yang kemarin di vlog vlog ayam saya yang kemarin tuh saya juga cerita ya dari tujuh sisa dua sisa tiga gitu ya nah itu itu mereka ko nya tuh pas mereka tuh udah ukuran besar-besar ya udah ukuran sedang lah sedang nggak besar sih nah itu ya sangat ya mau di katain apa lagi ya sudah mungkin sudah kena penyakit dan disini juga kurang ya obat-obatnya ya jadi saya harus beli online pas pas tahu penyakitnya itu apa beli online barangnya datang mungkin ayamnya sudah selesai hidup jadi begitu saja ya video kali ini dan apa inti video kali ini apa yang saya mau ngomongin kalian jadi untuk orang-orang yang peliharaannya itu sudah wafat ya wafat jadi kalian harus kuat ya harus tegar ya dan ya kalau kalian masih ada peliharaan yang lainnya itu dijaga dengan baik-baik ya jangan kayak orang si A gitu ya ya kita umpam makan si A gitu ya pas anjing ini sakit dia baru menggebu-gebu menggebu-gebu ngerawat si peliharaannya dan ya pas pas sudah mau itu pas sudah mau KO ya nangis dipeluk ya itu sudah terlambat ya jadi buat kalian ya jaga peliharaan kalian gitu jangan sampai mereka itu mati gara-gara hal yang bodoh yang bodoh yang kalian lakukan gitu ya seperti gak kasih makan gak di kasih minum gak dikasih ya mak makanan itu yang utama sih kalian juga harus kasih makanan itu yang yang cukup enak lah ya untuk mereka santap gitu ya sama seperti manusia kan gak mau makan makanan yang tidak tidak sedap gitu ya jadi begitu saja inti dari video ini ini dan openingnya openingnya setengah video ya intinya satu menit video terakhir jadi begitu jadi jaga peliharaan kalian amin amin amin